Di sini KDS 8 selalu setia di hari-hari Anda Halo selamat sore penikmat rada KDS 8 Jumpa lagi bersama saya Tia Fauzia Dan seperti biasa kalau hari Sabtu jam 15 sampai jam 16 sore Saya ditemani oleh SMK Kesehatan Adi Husada ya penikmat rada KDS 8 Langsung saja tidak usah membuang waktu kita menyiapkan terlebih dahulu Ini kita kedatangan dari koordinator BKK SMK Kesehatan Adi Husada Ada Mbak Devi Putri Aditya Selamat sore Mbak Devi Selamat sore Mbak Oke gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik ya Baik ya sehat ya Alhamdulillah Oke kalau seperti itu Oke penikmat rada KDS 8 nanti kita ngobrol sampai jam 4 sore mengenai apa sih sebenarnya BKK yang ada di SMK Kesehatan Adi Husada Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu untuk Anda yang ingin berinteraktif Ini bisa di WA-nya Radio KDS 8 di 08966 9058 nya 3x9 Oke Mbak Devi langsung saja ini ya Mbak Devi merupakan koordinator BKK SMK Kesehatan Adi Husada Mbak tapi sebelum kita jauh melangkah Pembicaraan kita ini bisa di informasikan gak sih ke penikmat rada KDS 8 Bahwa SMK Kesehatan Adi Husada ini ada bagian yang namanya BKK Sebenarnya BKK ini adalah Setahu saya saya adalah bursa kerja ya Bagaimana informasi lowongan pekerjaan dari perusahaan Itu memang masuk dari BKK dulu Merekrut ya dari situ ya Anak-anak disaring dari situ Jadi sebuah informasi untuk siswa-siswi di SMK Kesehatan Adi Husada Boleh Mbak silahkan dijelaskan untuk penikmat rada KDS 8 Agar lebih mengenal ya Apa sih BKK di SMK Kesehatan Adi Husada Monggo Oke jadi ini kenalan dulu ya sama BKK Kalau sama BKK SMK Kesehatan Adi Husada itu Ini adalah bursa kerja khusus Jadinya nanti itu dari dunia industri Itu yang ingin mencari apa namanya Alumni-alumni kami Itu kami bantu untuk menyalurkan mereka ke dunia kerja Oke Nah untuk apa namanya Jadi walaupun mereka sudah lulus nih sekolah Gak lepas tangan Mbak Kita masih bantu mereka juga untuk mendapatkan pekerjaan Entah itu yang sesuai dengan bidang kesehatan Ataupun yang tidak sesuai bidang kesehatan juga bisa Oke berarti memang apa Satu ini ya Satu jalur ya dari BKK semuanya Walaupun ketika sudah lulus Bukannya berarti dilepas seperti itu aja gitu ya Tapi memang ada sebuah apa ya namanya Informasi ya Seputar tadi Mbak Devi juga menjelaskan Berbagai dunia industri Pasti masuknya ke BKK dulu ya Mbak Devi ya Oke seperti itu penikmat Rada KDS 8 Jadi jangan khawatir Kalau misalnya anek lulus dari SMK Kesehatan Adi Husada Itu tidak ada informasi lowongan pekerjaan aman terkendali ya Mbak ya Oke Mbak berarti enak ya Kalau di SMK Kesehatan Adi Husada kan dibantuin untuk menjadi pekerjaan Nah boleh tahu gak sih Mbak Prosedurnya seperti apa Pastikan-pastikan gak langsung Oke melamar ini-ini-ini Pastikan diprioritaskan dari Alumni Jadi biasanya itu dari dunia kerja nih Misalkan mereka sedang mau mengadakan perekrutan Bisa kadang itu dari rumah sakit Oke Yang sering Nah itu prosedurnya nanti kita sudah seleksi nih alumni-alumni Atau mungkin sudah kita informasikan di grup alumni Kemudian ada juga mungkin siswa yang sudah kelas 12 Mereka juga diperkenankan untuk mengikuti kegiatan rekrutmennya Oke Jadi biasanya itu kebanyakan dari siswa atau bahkan alumni kami itu Mereka sudah bekerja nih bahkan sebelum lulus sekolahnya Oke berarti kalau misalnya kebanyakan juga Apa kalau terlihat tadi Mbak Devi juga menjelaskan bahwa Sebelum lulus aja sudah biasanya sudah direkrut sama industri gitu ya Mbak Devi ya Oke Mbak untuk siswa-siswi sendiri di SMK Kesehatan Adi Husada tuh Biasanya mendapatkan informasi bursa kerja ini dari mana sih bisa diakses? Kalau diaksesnya itu yang pertama yang jelas dari Instagramnya Instagramnya itu ada di at BKK underscore SMKK AH Terus ada lagi juga dari grup WhatsApp alumni seperti itu Oke Nah yang keren lagi nih Mbak ya Yang keren lagi itu jadi dari alumni kami Yang misalkan mereka sudah bekerja Mereka tuh masih infonya juga ke teman-teman yang lain Jadi saling membantu teman-teman yang sedang mencari Berarti kan kalau misalnya Berarti membuka link ya Mbak ya sebenarnya ya Merupakan wadah juga bertukar informasi untuk mencari pekerjaan seperti itu ya Mbak kalau boleh tahu untuk selama SMK Kesehatan Adi Husada ini berdiri ya Bagaimana sih Mbak respon dunia industri sendiri untuk merekrut alumni dari SMK Kesehatan Adi Husada? Wah responnya cukup antusiasi ya Mbak ya Bahkan setiap tahun itu pasti ada aja Perekrutan Perekrutan itu selalu ada setiap tahun rutin Biasanya itu di akhir-akhir semester ya Kayak di bulan Mei Sekitar bulan April-Mei itu udah sering sekali ada perekrutan Oke itu loh penikmat Radio KDS 8 Jadi jangan khawatir Terus apa semuanya diwadahi dan diberikan informasinya tidak setengah-setengah gitu kan Total ya Mbak ya Sampai prosesnya sampai bekerjanya gitu kan ya Mbak sedikit dong bocoran Biasanya tuh kalau misalnya dari perusahaan sendiri ya Banyakan tuh membutuhkan jurusan apa sih Maksudnya kebanyakan nih sekarang Kalau sekarang ini tuh yang sering saya bagikan ya Ke alumni tuh untuk asisten farmasi nih Asisten farmasi juga di asisten keperawatan Gak menutup kemungkinan jadi asistennya dokter gigi sekarang juga Banyak ya Karena sekarang kan sudah banyak dibuka klinik-klinik dokter gigi juga nih Nah biasanya mereka butuh alumni-alumni kami untuk bekerja di sana Oke jadi jangan apa ya melihat kalau kesehatan hanya perawat aja biasanya gitu kan ya Ternyata dental asisten ya itu ya Dental asisten tuh juga banyak sekali loh peluang pekerjaannya Oke penikmatoran Dekade S8 Tadi sedikit sudah dibocorkan Memang tidak apa ya Tidak seperti SMK lainnya Biasanya kan ada yang udah lulus-lulus aja gitu loh Cari aja ke dia sendiri gitu ya Tapi disini di SMK Kesehatan Adi Usada Itu ada BKK memang yang mengawasi serta menyalurkan beberapa informasi lawangan pekerjaan ya Mbak Siapa Mbak Devi? Oke Mbak Devi Boleh gak sih dibocorkan juga nih Kalau di SMK Kesehatan Adi Usada sendiri jurusannya apa aja sih Mbak? Kalau jurusan kita buka ada tiga jurusan Yang pertama itu ada farmasi Nah yang kedua ada asisten keperawatan Nah yang ketiga adalah asisten dokter gigi Asisten dokter gigi Oke Mbak mungkin nih orang tua penikmator Dekade S8 yang ingin apa Mungkin sedang memilih apa untuk anak-anaknya yang kelas 3 SMP ingin melanjutkan ke SMK gitu kan ya Mau tau nih kalau misalnya dental assistant itu apa sih Mbak job desknya gitu kan Jadi untuk job desknya itu mereka akan apa namanya untuk mengasisteni dokter gigi Jadi membantu tugasnya dokter gigi mulai dari sterilisasi alat Kemudian apa namanya penerima-menerima tamu seperti itu Terus bagaimana mereka itu apa namanya menyampaikan obat-obat Mungkin mereka juga bisa menyarankan nanti penggunaan obatnya seperti apa Mereka yang bisa menjelaskan Nah lulusan SMK Kesehatan Adi Usada juga tidak hanya bisa langsung bekerja kan Tapi juga bisa kuliah dong Mbak Jadi kalau dari lulusan SMK ini bisa banget Mau kerja bisa, mau kuliah bisa, mau wira usaha juga bisa Luar biasa Lumanya besar sekali kalau SMK itu Karena kalau SMK menurut saya adalah double ya Dia double skill sama double apa Bebas pilihan, mau kuliah bisa, mau kerja bisa, mau kerja sambil kuliah juga bisa ya Mbak ya Wira usaha juga bisa, oh berarti bukan dua dobelnya tiga ya Kalau jadinya ya Mbak Oke lah penikmat rada kode selapan Mbak Devi Nanti kita lanjut lagi ya Ada pertanyaan sudah masuk silahkan untuk Anda juga yang ingin lebih tahu Apa kegiatan SMK Kesehatan Adi Usada juga bisa diakses di Instagramnya ya Di SMK Kesehatan Adi Usada Dan yang ingin bertanya boleh silahkan di 0896690583x9 Jangan kemana-mana tetap bersama kami Di sini KDS 8 Selalu setia di hari-hari Anda Ya berhormat rada kode selapan masih bersama saya dan SMK Kesehatan Adi Usada Masih bersama Mbak Devi selaku koordinator BKK SMK Kesehatan Adi Usada Mbak Devi tadi sudah menjelaskan juga apa sih sebenarnya fungsi BKK di SMK Kesehatan Adi Usada sendiri Banyak sekali ya Mbak Devi ya untuk apa fungsinya yaitu menjembatani alumni atau siswa SMK Kesehatan Adi Usada Di perekrutan dunia pekerjaan ya dunia industri ya Mbak Devi Terbukti juga kalau misalnya SMK Kesehatan Adi Usada itu banyak sekali yang meminta loh ternyata Sebelum lulus sudah ada yang merekrut ya Mbak ya Dari pihak perusahaan sendiri penikmatra dekada S8 Baik Mbak Devi langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang sudah masuk ya Ini ada Mbak Nani katanya ingin bertanya Kalau untuk peluang kerjanya seperti apa di SMK Kesehatan Adi Usada Mau gak Mbak Oke jadi kalau untuk peluang kerja sebetulnya ini Walaupun kita SMK Kesehatan ya itu tidak terpaku hanya di jurusan kesehatan aja Jadi kalau pun ada info dari luar bidang kesehatan pun tetap kita akan bagikan Jadi universal ya umum ya Mbak Devi Oke yang kedua nih Mbak dari Mbak Intan Sudah berapa lama sih berdiri untuk SMK Kesehatan Adi Usada? Untuk SMK Kesehatan Adi Usada sendiri itu berdirinya kalau saya tidak salah itu dari tahun 2012 2012 Jadi tahun itu sudah 10 hampir 11 tahunan ini Luar biasa Oke baik dan sudah terbukti juga untuk beberapa alumni Ada yang Mbak yang ini ya yang sampai ke luar negeri ya Iya Nah itu bisa diceritakan gak? Oke jadi untuk program yang ke luar negeri ini itu untuk ke negara Jepang Oke Jadi ini adalah salah satu program terbaru kami Dimana anak-anak itu nantinya akan kita bantu untuk salurkan mereka untuk bekerja di Jepang Oke Nah untuk bidang pekerjaannya itu yang sekarang sedang diminati Bahkan dari Jepangnya sendiri minta itu adalah yang sedang ramai adalah caregiver Caregiver Betul Mbak kalau misalnya di luar negeri ini biasanya kan ada yang ketakutan gini Lulusan SMK biasanya apa gak ada jam kerjanya Tapi ini justru malah lebih tertip ya untuk jam kerjanya ya Mbak ya Jam kerjanya disana karena disana kan orangnya disiplin disiplin ya Mbak ya Kalau memang sudah jam kerjanya memang sekian jam perjanjiannya ya sudah segitu Oke berarti saklek misalnya 8 jam ya 8 jam Di atas itu adalah uang lembur betul ya Mbak ya Betul sekali Oke lanjut lagi ada Mbak Lia biayanya berapa untuk masuk ke SMK Kesehatan Adi Husada Oke Nah untuk biayanya sendiri ini kita sampaikan itu adalah terjangkau sekali untuk sekolah kesehatan ya Apalagi sekarang ini kita lagi buka jalur inden Wah masih terbuka sampai saat ini ya Terbuka nah jalur inden ini sampai nanti akhir bulan Januari Nah keuntungannya apa sih kalau di jalur inden ini nantinya Yang pertama adalah gratis biaya formulir Mbak Dari yang awalnya 100 ribu itu kita free Wow Terus untuk nanti di uang gedungnya itu nanti dapat potongan 500 ribu rupiah Oke Nah selain itu nantinya akan mendapatkan kupon untuk undian Mbak Nah hadiannya nanti itu bisa mendapatkan handphone 10 handphone Android Nanti akan diundi dan juga beragam hadiah menarik lainnya Oke sampai akhir Januari Akhir Januari Mbak boleh tahu gak sih syaratnya apa kan belum lulus nih kelas 9 Apa yang bisa dilampirkan untuk dokumen-dokumennya Untuk dokumennya standar sih Mbak ya mungkin kayak fotokopi rapor dari semester 1 sampai semester 5 Fotokopi NISN, fotokopi akte, terus kakak, fotokopi KTP orang tua Kemudian adalah foto terbaru ukuran 4x6nya 4 lembar itu aja sih Sama yang paling penting adalah tidak buta warna Itu ya? Iya Harus di garis bawah Iya tidak buta warna Tapi nanti untuk tes buta warnanya isi haranya itu di sekolah kami Mbak Langsung ya Mbak ya Langsung di sekolah Oke penikmata Radega DS8 ada Mbak Ida Untuk prosedur pendaftarannya seperti apa? Tadi sudah barusan dijawab juga ya Mbak ya Jadi boleh sudah bisa mendaftar untuk Anda penikmata Radega DS8 Dan mendapatkan potongan menarik Hadiah juga sangat menarik ya Mbak Devi ya Pokoknya bisa langsung ke sekolah aja Boleh alamatnya dimana sih Mbak? Di Jalan Terusan Danau Sentani nomor 97 Jadi nanti langsung aja datang ke sekolah kami Misalkan ingin lihat fasilitas apa saja yang kami punya pun Kami akan bantu untuk jalan-jalan lah istilahnya Keliling-keliling ya Keliling-keliling Pengen lihat laboratoriumnya kami ajak Karena laboratorium kami insya Allah sudah representatif sekali Untuk dunia kesehatan Oke juga Terbukti kenapa? Terbukti bahwa SMK Kesehatan Adehusada juga menjadi pusat unggulan ya Nah satu-satunya SMK Kesehatan di Kota Malang Yang memang diberikan oleh pemerintah menjadi pusat unggulan ya Mbak ya Berarti kan percontohan untuk SMK Kesehatan Jadi tidak usah diragukan lagi penikmat Radega DS8 Baik Mbak Devini ada Mas Wiranto ingin bertanya katanya Kalau masuk SMK Kesehatan itu tesnya susah apa enggak? Untuk tesnya itu dasar ya Mbak Tapi memang kalau untuk jurusan farmasi memang mereka harus bisa di matematika Harus kuat di bagian matematikanya itu tadi Karena urusannya kan nanti dengan penghitungan obat-obat ya Mbak ya Fatal ya kalau misalnya gak suka matematika terus masuk sana gitu kan ya Jatuhnya ini apa tidak merugikan semuanya gitu kan ya Oke baik terima kasih juga lanjut lagi ada Mbak Wanda Mbak Devi ingin bertanya kalau misalnya jam sekolahnya itu dimulai dari jam berapa sampai jam berapa Apakah full day untuk SMK Kesehatan? Oke jadi untuk jam pembelajarannya itu kita mulai dari jam 7 lebih 10 sampai jam 3 Jam 3 sore jadi full day dari hari Senin sampai hari Jumat Oke Nah itu hari Sabtu dan Minggu kita libur Libur Oke Mbak ada ekstra kulikuler gak sih? Ekstra kulikuler ada Apa nih Mbak? Boleh dibocorkan gak? Banyak banget ini Mbak kalau dibocorkan Dua atau tiga lah ya Oke yang pertama adalah apa namanya band Oke Ada ekskul band Nah jadi buat adik-adik yang punya bakatnya untuk bisa nyanyi atau mungkin main gitar atau mungkin Dram ya Dram itu sudah disediakan dari sekolah Nah itu silahkan untuk mengikuti ekskul band nanti kalau misalkan berminat Ada juga ekskul badminton Badminton Tapi ternyata ada ekstra kulikuler yang sangat menarik ya Mbak ya Di SMK Kesehatan Adehusada Baiklah Mbak Devi Nanti kita lanjut lagi ya di sesi berikutnya Mungkin untuk Anda penikmat Radio KDS 8 Yang baru saja bergabung Nanti Mbak Devi akan mereview lagi Apa sih sebenarnya DKK itu Apa sih keuntungan mendaftar di SMK Adehusada Nah jangan kemana-mana tetap bersama kami di 97.8 FM Radio KDS 8 Di sini KDS 8 Selalu setia di hari-hari Anda Di menit 47 lepas pukul 3 penyakit Radio KDS 8 Tadi terima kasih juga atas apa tanya jawabnya ya melalui WA-nya Radio KDS 8 Mengenai SMK Kesehatan Adehusada Oke baik Mbak Devi Boleh dijelaskan lagi gak kita review awal ya Sebenarnya apa sih BKK itu Dan apa sih fungsi BKK di SMK Kesehatan Adehusada Oke jadi salah satu tugasnya BKK ini adalah untuk menyalurkan alumni Ataupun juga siswa nantinya untuk masuk ke dunia kerja Oke Nah salah satu bagaimana cara menyalurkannya Biasanya itu dengan cara perekrutan nih Dari dunia industri masuknya ke sekolah Nah nantinya akan kita bantu untuk Anak-anak siapa saja yang berminat Ataupun alumni-alumnia siapa saja yang Mau ikut untuk perekrutan juga bisa Seperti ini Selain untuk perekrutan Kita juga memberikan informasi nih kepada alumni Tentang lowongan kerja Info lowongan kerja Baik untuk di dunia kesehatannya Ataupun di luar dunia kesehatan Seperti itu Oke berarti enak ya penikmatra DKDS 8 Kalau di SMK Kesehatan Adehusada Setelah lulus aja masih dibantu cari pekerjaan ya Iya Jadi gak usah khawatir gitu kan Oke Mbak Devi Boleh tahu gak sih untuk pemberian informasi lowongan pekerjaan Boleh disebutkan juga mungkin akun sosial medianya SMK Kesehatan Adehusada Oke untuk akun BKK nya sendiri itu ada di BKK underscore SMK KAH Nah itu disitu Kita secara rutin Itu biasanya kalau ada info lowongan kerja Pasti akan kita langsung bagikan Kalau gak gitu Biasanya kita bagikan di grup WhatsApp Yang khusus untuk alumni itu juga ada Jadi untuk sebagai wadah tukar informasi juga ya Membuka link atau relasi juga loh penikmatra DKDS 8 Oke Mbak ini juga bisa dikasih tahu gak sih Pernikmatra DKDS 8 Walaupun tadi sudah dijelaskan gitu kan ya Ada berapa jurusan yang ada di SMK Kesehatan Adehusada Oke untuk jurusannya kita ada tiga Yang pertama adalah farmasi klinis dan komunitas Yang kedua adalah asisten keperawatan Terus yang terakhir adalah dental asisten Atau asistennya dokter gigi Oke itu juga apa Sekarang banyak ya yang dibutuhkan oleh dokter gigi sendiri ya mbak ya Itu banyak sekali penikmatra DKDS 8 Jadi untuk anda kalau misalnya masalah kesehatan Misalnya jurusan kesehatan bukan hanya perawat saja gitu kan Ternyata dental asisten juga tidak menutup kemungkinan banyak sekali peluang kerjanya Oke Mbak Devi terus lanjut lagi nih Apa cara atau prosedurnya ingin mendaftar di SMK Kesehatan Adehusada Oke apabila dari pendengar nih nantinya Ada yang punya anak mungkin sudah kelas 3 SMP Atau mungkin punya adik yang juga sudah kelas 3 SMP Ingin mendaftar di sekolah kami Silahkan kami tunggu di SMK Kesehatan Adehusada Di Jalan Terusan Danel Sentani Nomor 97 Malang Letaknya di depannya PDAM PDAM Kota Malang ya Betul Nah disitu di Sawi Jajar Nanti apabila ingin melihat-lihat situasi sekolahnya seperti apa Kondisi labnya bagaimana alat-alatnya sudah memenuhi syarat atau tidak Monggo silahkan langsung datang ke sekolah kami Dicek sendiri seperti itu Oke jadi jangan diragukan lagi penikmatra DKDS 8 Katanya kalau misalnya kata Pak Jendok kemarin Ayo banding ke gitu kan ya Silahkan ya penikmatra DKDS 8 Oke Mbak Devi ada pertanyaan yang masuk ya Terima kasih juga ada Mbak Sari Mbak Devi pendaftaran terakhir itu dari tanggal berapa bulan apa? Oke jadi sekarang ini kita masih ada di jalur inden Nah jalur inden ini terakhir di tanggal sampai akhir bulan Januari ini Mbak Nah di bulan apa namanya Kalau di jalur inden ini kita juga mumpung masih ada promonya nih Mbak Silahkan untuk langsung daftar aja Dari yang awalnya kita formulir pendaftaran 100 ribu kita free Kemudian untuk uang gedungnya kita memberikan potongan 500 ribu rupiah Seperti itu Luar biasa jangan sampai melewatkan kesempatan ini ya penikmatra DKDS 8 Bagaimana untuk di SMK Kesehatan Adi Husada sendiri? Mungkin perbedaannya itu tadi Kalau yang jalur inden sekarang ini anggaplah ini gelombang pertama ya Kalau gelombang pertama kita free nih uang gratis formulir Kemudian nanti dapat potongan 500 ribu Untuk gelombang selanjutnya pasti promonya juga akan berbeda lagi Jadi gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya ya penikmatra DKDS 8 Mbak Nelly ingin bertanya nih Kalau mau kuliah bidan bisa ngambil jurusan apa ya Kalau masuk ke SMK Kesehatan Adi Husada? Basicnya mungkin untuk basicnya Oke kalau basicnya mungkin saya sarankan ya Saya sarankan adalah ambil di keperawatannya Oke jadi bisa diteruskan di kebidanan gitu kan ya Sudah mau lanjut kuliah Jadi ini juga ya penikmatra DKDS 8 Dan untuk Anda para orang tua yang mungkin sudah galau Mau memilih masuk mana nih untuk SMK Tapi jangan khawatir kalau SMK itu Tidak hanya langsung bekerja ya mbak ya Tapi bisa kuliah dan juga wira usaha triple ya mbak ya Seperti tadi kita bilang ya Oke baiklah Mbak Devi kalau boleh dijelaskan lagi nih Kenapa sih harus masuk SMK Kesehatan Adi Husada? Nah ini banyak plus-plusnya ini ya Harusnya ini ya Coba mbak Jadi untuk kenapa sih kok harus milih di SMK Kesehatan Adi Husada? Yang pertama nih mbak ya Guru-gurunya itu semuanya berkompeten Jadi kalau misalkan di jurusan farmasi Guru-gurunya memang lulusannya farmasi semua Kemudian kalau di jurusan keperawatan ya memang keperawatan semua Dan juga untuk yang di dental assistant Gurunya memang dokter gigi semua Tuh langsung ya dokter gigi Semuanya berkompeten semuanya Oke Kemudian untuk laboratorium kita tidak kalah mbak Terlebih lagi sekarang yang paling keren itu adalah laboratorium caregivernya Oke Kita sesuaikan dengan standar yang ada di Jepang sana Luar biasa Dari alat-alatnya, bednya, terus kursi rodanya Sudah yang bukan dorong sendiri tuh mbak Sudah yang pakai alatnya sendiri gitu Bisa ngesensor sendiri Wah luar biasa Sangat mendukung sekali ya Untuk siswa-siswinya Oke mbak Devi tidak terasa waktu kita sudah harus berakhir gitu kan Ingin memberikan apa nih Mungkin pesan untuk orang tua ya Yang ingin masukkan anaknya ke jenjang SMK Apalagi khususnya SMK Kesehatan Monggo silahkan Oke jadi untuk bapak ibu semuanya Tidak usah ragu lagi Apabila ingin memasukkan anaknya di SMK Apalagi nanti mau ambil jurusan kesehatan Langsung aja di SMK Kesehatan Adi Usada Monggo datang dulu ke sekolahnya Kenalan dulu mungkin dengan lingkungannya Atau mungkin nanti kepingin melihat laboratoriumnya Monggo kami persilahkan Oke Terlebih lagi juga kita masih banyak promo di jalur inden Dan juga untuk pendaftar nanti akan mendapatkan kupon undian berhadiah loh mbak Jangan lewatkan Hadiahnya HP juga ya Android Iya 10 HP Android 10 HP Oke Mbak ini terakhir untuk pendaftaran sampai bulan apa ya Terakhir pendaftaran insya Allah sampai bulan Sekitar bulan Juni Juni ya Juni insya Allah Ikut terakhir ya Insya Allah Oke mbak Devi terima kasih atas waktunya untuk hari ini Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan Iya Dengan orang yang berbeda atau mungkin bisa mbak Devi lagi gitu kan ya Iya insya Allah Oke baiklah mbak Devi terima kasih ya Iya sama-sama Baiklah Berikmat Radega DS8 Saya Tia Fauzia dan mbak Devi dari SMK Kesehatan Adi Husada harus pamit undur Sampai jumpa Sampai jumpa